Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel petani karet ya Terima kasih sudah support channel ini Dengan cara like, subscribe, dan komen Serta share Saya doakan untuk petani karet Di Nusantara ya Walaupun dimanapun berada Saya doakan sehat selalu Dan diberikan rezeki amin ya Bukan hari ini ya Setiap hari ya di tempat saya Hujan ya Rentan sekali ya pohon karet Mati getah ya Jadi untuk bahasan kali ini Yaitu tentang Solusi terbaik Mati getah Pada pohon karet itu Apa sih Nah seperti itu ya teman-teman Ini menurut pengalaman saya pribadi saja Jadi solusinya seperti apa Kita langsung saja ya Oke kita lihat Oke sambil saya minum Bentar ya Teman-teman ya Sudulur petani karet ya Saya minum bentar Oke Baiklah sedulur petani karet ya Kemarin habis dikuir hujan ya Jadi Polesnya agak Susah ya Tumpah-tumpah Bukan susah Mungkin hilang ya Jadi sadap itu Sampai kayak gitu ya Jadi susu kemarin Juga pun Tumpah tidak mempan Jadi Jadi susu Seharusnya sudah ada ini Karena Kena hujan Dikuir hujan Habis polas Kena huju Kuiir hujan ya Belum rezeki Mungkin saja Belum rezeki ya Oke Untuk sedulur petani karet ya Ini misalkan ya Misalkan Pohon ini Pohon karet ini Mati getah ya Kita misalkan Pohon karet mati getah Ini Saya cari aja Yang mati getah ada Kayaknya Kita lihat ya Kalau yang itu Ada getahnya Hancur Solusi mati getah ya Kita lihat ya Nah ini Teman-teman ya Bisa dilihat ya Ini mati getah Gak ada getahnya Dari ujung sini Sampai sini mati Kayaknya mati ini Udah Dari ini Udah gak ada lagi Bisa dilihat ya Udah gak ada getahnya lagi Yang ada Cuman di ujung ya Di ujung ini Cuman se Berapa ini Berapa mili ini Aduh Cuman ini Dan gak ada getahnya Kena hujan Ya dihabis semua Getah Jadi solusinya Ini karena Pohon karetnya Sudah Rusak ya Ini mungkin rusak Belum pulih semuanya Solusi yang terbaik ya Untuk mati getah Seperti ini Untuk teman-teman ya Ini menurut saya ya Sedulur pertanian Menurut saya Pribadi ya Ini didiamkan saja Tadinya udah Ini tadinya mati getah Gak ada getahnya ya Saya coba terus Ini dikasih ada Segini Cuman sini aja Yang baru ada Yang ininya belum ada Yang Terusnya ini belum ada Tapi udah mulai ada Dikit-dikit ya Solusi yang pertama Yaitu Kita diamkan Sebenarnya Nah solusi pertama Kita diamkan ya Selama kurang lebih Setelah bulan ya Dua minggu Atau sebulan ya Silahkan ya Dan jarak selama itu Kita beri pupuk ya Dan pupuknya itu Kalau bisa dikocor Kocor dikasihkan Di Dekat ini ya Jaraknya Antara batang Sama ini Kalau dikocor Jangan dekat batang Situ ya Jadi agak sini Jadi antara Jarak sama batang Pokoknya Jangan dekat ya Kalau dikocor disini aja Nah disitu Ada kisaran 20 cm 30 cm Dari Batang Kalau sistem kocor ya Jadi kita kasih Rabu ya Pupuk Silahkan Mutiara Yang bagus itu mutiara Silahkan Kasih Kita diamkan ya Kita pupuk terus ya Itu Insya Allah Nanti ada getahnya Jangan lupa Untuk dipoles juga Nanti kita lihat ya Ini sebenarnya Getahnya itu Kalau dibilang dulu Ini mancur sekali Ini Teman-teman yang mancur Ini saya pindahkan ya Pindahkan ke bawah Seperti itu ya Jadi solusi yang pertama Ya dipupuk ya Pupuk kemudian Kita diamkan ya Kita diamkan Selama kurang lebih ya Setengah bulan Atau sebulan ya Itu selama Pendiaman ya Pohon kare itu Jangan disadap dulu ya Biarkan saja Biar dia pulih Dulu Kemudian Ya rajin dipupuk ya Intinya seperti itu Rajin kita pupuk Biar Ada getahnya Seperti itu Nanti Insya Allah Ada getahnya Waktu kita sadap lagi Ada getahnya Sayang banget lah Lur Aduh Buang-buang semuanya Sia-sia Habis polesan Seperti inilah Habis polesan Habis semuanya Kena hujan Jadi habis Sisanya ya Ampun Mengenaskan Sisanya Habis dikuih hujan Habis Oke Kita lanjut lagi Ngobrol ya Sedulur petani karetnya Disini musim hujan Jadi susah Kalau mencari getah Seperti ini Susah habis Kena hujan Takutnya nanti Kena ini Kalau sering-sering Kena hujan Mati getah Itu yang Susah lagi Oke Jadi teman-teman ya Sedulur petani karet Solusi yang terbaik Mati getah Jika pohonnya itu mati getah Silahkan ya Mau percaya apa enggak Itu ilmu dari saya Ilmu yang Alibarnya saya coba Saya coba sendiri Itu pun berhasil Insya Allah Mungkin ya Kalau ada ilmu Dari Sedulur petani karet Monggo Jadi yang pertama Kita diamkan ya Pohon karet itu Kita diamkan dulu Sekisaran Dua minggu Ataupun Satu bulan Dikasih pupuk ya Teman-teman Kita kasih pupuk Kocor ya Kita kocorkan Kasih pupuknya Jaraannya 30 cm Dari batang Kalau dikocor Itu lebih jauh dikocor ya Ataupun Ada yang kemarin Kemarin Bagusan mana Kenapa enggak Di pendam Nah itu Itu di pendam juga bagus Terima kasih yang sudah Memberikan manfaat Yang kemarin Siapa namanya Itu di pendam ya Pupuknya di pendam Itu bagus Itu juga Jadi enggak Kalau hujan kayak gini Kan enggak Ke bawah arus ya Mungkin Kintir ya Bahasanya kayak gitu Kalau saya Cari efisiennya saja Kita taruh di pangkal Dekat batang Kalau kita sistem tabur ya Teman-teman Jadi Kita bahas Topik yang lagi ya Topik yang utama Yaitu yang tadi Kita diamkan Sambil kita pupuk ya Nah kemudian Sebulan kemudian Kita Sadap ya Sadapnya Tiga kali sadapan dulu Agak lebar Baru dipoles Insya Allah Keluar getahnya Insya Allah itu Kalau pohon karetnya normal itu ya Kalau enggak normal ya Nanti tunggu normal dulu ya Kadang seperti itu Nah Jadi Untuk teman-teman Jika ada masukan Saya terima kasih sekali Kalau ada masukan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Jangan mengatasi Solusi terbaik ya Mati getah Nah itu Silahkan Tinggalkan pada video ini Di kolom komentar tentunya Oke Mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau pengucapan Yang kurang berkenan di hati Sedulur semuanya Mohon dimaafkan Ya Karena yang sempurna Hanya milah Allah subhanahu wa ta'ala Saling support Saling berbagi Informasi itu penting sekali Ya Menghujat Jangan sekali Ibaratnya menghujat itu Enggak penting Menghujat kita Saling berbagi Informasi atau ilmu ya Ilmu yang bermanfaat itu Lebih bagus Ya teman-teman ya Jadi Saling berbagi Ilmunya itu Bagus bagi Saya pribadi Maupun orang lain Nah Jadi ada Kalau ada pengalaman Monggo di share ya Ibaratnya ada di Di kolom komentar Silahkan tinggalkan Itu lebih bagus Dan Joss ya Oke Mungkin itu saja ya Yang bisa saya Share kali ini Yaitu Solusi terbaik Mati getah Pada pohon karet ya Mudah-mudahan Berhasil Kalau tidak berhasil Ya Tahu nantinya Gimana Intinya dipoles ya Kalau kita rajin mupuk Kita poles Tidak apa-apa Seperti itu Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.